Ya Allah, ya Allah ilang sadolonya, ya Allah 18 petak kios di pasar Kampuang Galapuang, kecamatan Ulakan Tapakis, Padang Pariyaman hangus terbakar Senin dini hari Kebakaran terjadi saat warga tertidur pulas sehingga api dengan cepat menghanguskan bangunan pasar dan isinya Warga tak bisa berbuat banyak karena api dengan cepat membakar kios yang banyak menjual plastik, pakaian, dan bahan kebutuhan harian Kobaran api yang besar, tak banyak pedagang yang bisa menyelamatkan barang dagangannya Enam mobil pemadam kebakaran yang datang ke lokasi dan baru menguasai api sekitar 2 jam kemudian Sedangkan barang dagangan yang selamat, diambil kembali oleh pedagang untuk dibersihkan Menurut pedagang, api berasal dari salah satu kios yang berada di tengah Namun penyebab kebakaran belum diketahui Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai 2 miliar rupiah Eki Rafki melaporkan dari Padang, Pariyaman